Intro Om Swastiastu Nangun Satkerti Lokal Bali Melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru Hai sahabat pembatik lokal Bali Bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Oke Saya harapkan semua sahabat pembatik lokal Bali sehat walau Pada pagi hari ini kita sama-sama belajar untuk mengenal teks anekdot Masih ingat sahabat pembatik lokal Bali? Apa itu teks anekdot? Nah untuk mengingatkan kembali bahwa teks anekdot itu seperti apa? Ini definisi dari teks anekdot Nah sahabat pembatik Bali Apapun jenis teks itu mempunyai unsur-unsur kebahasaan Begitu juga dengan teks anekdot Ada yang tahu? Apa saja unsur-unsur kebahasaan teks anekdot itu? Oke Unsur-unsur teks anekdot adalah yang pertama Seperti ini Untuk yang kedua Unsur kebahasaannya adalah seperti ini Dilanjutkan dengan unsur kebahasaan yang ketiga adalah yang ini Dilanjutkan dengan unsur kebahasaan yang keempat adalah seperti ini Lanjut Unsur kebahasaan dalam teks anekdot yang kelima adalah seperti ini Dan terakhir adalah seperti tanyaan ini Nah sahabat pembatik lokal Bali Untuk memperjelas bahwa unsur kebahasaan dalam teks anekdot itu Harus dilengkapi dengan contoh kalimatnya Nah bagaimana contoh kalimatnya? Kita bisa membuat variasi contoh yang banyak sekali Untuk unsur kebahasaan yang pertama adalah Yang seperti ini Bisa jikan contohnya juga Untuk unsur kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kalimat retoris Masih ingat kalimat retoris seperti apa? Oke, kalimat retoris itu adalah kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban Bagaimana contoh kalimatnya? Ini yang saya sajikan Untuk unsur kebahasaan yang ketiga adalah Menggunakan konjungsi yang menyatakan waktu Di garis bawahi menggunakan konjungsi waktu Contoh kalimatnya seperti ini Nah dilanjutkan dengan unsur kebahasaan yang keempat adalah Menggunakan kata kerja aksi Masih ingat? Kata kerja aksi itu seperti apa? Ya, kata kerja aksi itu adalah kata kerja yang menyatakan tindakan Atau melakukan sesuatu Ini contoh kalimatnya Berikutnya yang kelima adalah Menggunakan kalimat perintah Oke, ini contoh kalimat perintahnya Sahabat pembatik balik Yang terakhir adalah Menggunakan Kalimat seru Contoh kalimatnya seperti ini juga Nah, sahabat pembatik balik Saya simpulkan bahwa Unsur kebahasaan teks anekdot itu ada 6 Yang sudah kita sebutkan tadi Nah, jika Sahabat pembatik balik Membuat contoh kalimat yang berbeda Masih banyak variasi-variasinya Jadi, pada pertemuan kali ini Kita hanya khusus membahas tentang Unsur kebahasaan teks anekdot Ingat, sahabat pembatik balik Bahwa Unsur kebahasaan dalam teks anekdot itu ada 6 Yang pertama Ini Yang kedua Seperti ini Yang ketiga Seperti ini Yang keempat Menggunakan kalimat seru Yang kelima Menggunakan kata kerja aksi Yang terakhir Seperti ini Oke, sahabat pembatik lokal balik Saya akhiri pertemuan pada balik hari ini Apabila Ada materi yang belum lengkap Sahabat pembatik balik bisa melengkapinya Saya akhiri pada pertemuan ini Dengan Farame Santi Om Santi 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 Om Selamat menikmati